Terima kasih telah menonton 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 Nah bicara manfaat ini Ini luar biasa nih Apa yang dilakukan seorang Bang Aji Dia punya komunitas Dia punya tempat Dimana orang-orang yang berada Di lingkungan sekitar bisa berkreasi Dan yang paling penting Menghasilkan uang kan Namanya Lumbung Kreatif Dan sudah ada TV nya SultanTV.co Buka aja SultanTV.co Nah ini lokasi Nah kebetulan Saya lagi syuting di Areanya Lumbung Kreatif Yang besarnya ini Sekitar 10 hektare 10 hektare bagi 10 hektare 1 hektare ya Nggak ada ini paling 2.300 Oh 2.300 meter persegi Jadi netizen yang baik hatinya Kalau teman-teman Mau bersilaturahmi Datang aja Bang Aji tuh 1x24 jam Komunitas Lumbung Kreatif Terbuka Ada guest host nya Tapi yang udah kenal sih Iya kalau Seenggaknya Telepon dulu Memperkenalkan diri Misalnya Nggak bisa Bayar Apa namanya Guest host di luar Kan bisa disini Ya Pokoknya ini ada Tempat kreatif Di depan Sebelah kiri Saya ini di depan Ada studionya Anak-anak kampung disini Yang sekitaran Serang ini Bisa berkreasi Nih cerita dulu Cerita dulu Sebelum bagaimana sih Cara dapetin tanah 2.300 Itu Kenapa kok mau bikin Lumbung Kreatif Padahal itu kan Awal-awal kan Nggak ada untung ya kan Ngabisin waktu Tenaga Dungnya Iya Saya itu Beruntung ya Merasa beruntung Karena waktu Di Iman Juga saya Bersinggungan Dengan orang yang baik Guru saya Saya harus sebut Ini Muhammad Yassin Muhammad Pak Muhammad Yassin Terima kasih Sudah Abah Roji Menjadi seperti sekarang Sukses loh Pak Sukses Alhamdulillah Banyak orang ya Bersinggungan Termasuk Yang menanamkan ini Tentu Ayah saya Udah pastilah Ayah saya Tapi Persinggungan di luar Itu Salah satu pertama Sama Pasad Yassin Itu waktu di Iman ya Hampir Nyaris Sepanjang saya Dari semester Dua Kelas satu Itu udah bersinggung Dengan dia Tenggungan satu Dua Tiga Jadi Dia ini Menurut saya Orang yang cukup lengkap ya Pemahaman soal Keilmuannya Baik itu Keilmuan Skill dia Terhadap Yang dia Ajar waktu itu Bahasa Inggris Bahasa Arab Kemudian Karena dia Juga punya latar belakang pesantren Jadi saya itu Sekolah Dan betul-betul nyantri Sama beliau Jadi kalau Kami bikin Pesantren malah Waktu itu Dengan beliau Jadi Saya Pesantren Dan Sandrin itu Saya yang pertama Ada Kekas saya Kekas bertiga Saya Saya Jena Sama Fedril Jadi Tiga orang itu Betul-betul Digembleng Sama beliau Jadi dia Punya skill Dia punya keahlian Anak Kiai Santren Tapi juga dia Sangat open mind Terhadap Wawasan Tentang Kultur Tentang Apa Bagaimana kita Harus menghadapi Dunia ke depan Begitu Itu Dia udah Kalau Kalau kita Njemuja tuh Kalau anak kobong Ini tahu Ini kayak Dia itu Kayak punya ilmu laduni Gitu Maksudnya Dia Dia Ini Ini Kamu tuh Gini Itu Banyak belajar Sama Beliau itu Pun setelah Saya lulus Jadi setelah Saya lulus SMA Tadi Saya dipertemukan Orang baik juga Di rumah dunia Jadi saya harus sebut Nek Atisa Ibunya Mas Gong Sebetulnya Itu yang Cukup sayang banget Ke kita Gitu Tiap pagi Ngebangunin Karena waktu kuliah Saya akhirnya Ngepost Karena Agar nakal Tadi Bapak kan Apa Saya akhirnya tinggal di Serang Di rumah dunia Oh tinggalnya di rumah dunia Banyak Disitu Saya Gitu Nah disamanya Minum air Ngekos di situ Gratis Gratis Jadi Gratis Tapi Dapat Belajaran kan Nah itu Ada Mas Gong kan Disitu Ada Mas Soto Seriadik Ada Firman Fenexa Dan disitu Kemudian Kita bersinggungan Dengan Dengan Kang Arul juga kan Ketemu di sana Ketemunya malah di Kang Arul Dengan Taufi Nur Iman Ketemu Gunawan Muhammad Terus Helvetiana Rosa Hamzad Rangkuti Hampir semua Saya Temui Di Di situ ya Untuk yang Jurnalistik Untuk sang sastra Saya belajar Di situ Nah Juga Saya belajar juga Jurnalistik Sama Teman-teman Saya sebut Harus Ini Metro TV Ada dosen saya Di Untirta Nah di Untirta Alhamdulillah Saya Dia sama Bertemu dengan Orang baik Itu Bro Belajar ini Saya tiap ini Di Ajak Kalau sama Mas Gong Selain di rumah dunia Saya sering diajak Ke RCTI Oh gitu Waktu itu kan Mas Gong Dia Headwriter Jadi saya Sering banget Ke RCTI Nah Kalau Jurnalistiknya Saya Sama kawan-kawan Di Untirta Dia itu Sama dosen Saya Namanya Yoki Yusanto Dia Kemper senior Di Metro TV Dan saya Banyak Diajak Ke Mereka Itu Pengeblengan Itu Proses Pengeblengan Sampai akhirnya Memutuskan Bikin Betul Nah Itu yang Berlumung keratin Jadi di rumah dunia Itu kan Prinsip Saya itu Waktu 2003 2002 Berdiri Kemudian saya masuk 2003 Karena lulus itu Lulus Jadi Belum lama Berdiri Rumah dunia Saya masuk Jadi Saya tahu betul Mas Dong Menanamkan Jiwa Social worker Jiwa Kerelawanan Bahwa Ya tadi Manfaat tadi Sebetulnya Jadi Kalau Kamu Kalau kamu ingin Kan gini Ada someone Ada somebody Kalau someone Ya Begitu aja Katanya Tapi kalau somebody Seperti orang-orang biasa Jadi You have somebody Jadi kamu harus Menjadi Seorang Ya Seseorang Yang punya Kejayaan Punya Cirikan Punya apa yang bisa dilihat Sehingga ketika orangnya Abah rojo Oh yang itu tuh Jadi Sambadi Jadi Sambadi Itu yang Saya selalu Mengingang Oh iya Sambadi itu harus punya Defensiasi Harus punya karakter Harus punya kompetensi Nah itu Menyambung itu ada Empat K Kompetensi Kompetensi Karakter Karakter Koneksivitas Sama Konsistensi Konsistensi Empat K Empat K Nah itu Catat 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 Kalau itu Saya dapatkan dari guru saya Anmarhum Yoyo Mulyana Rektor Dia guru besar di UPI Jadi rektor di Untirta Saya catat Nah itu Nah itu yang kemudian Melahirkan Lumunggrati Proses awalnya Seperti apa Apa memang Seorang Bang Aji ini Sudah punya tanah dulu nih Disini Atau Memang dari awal Sudah beli nih 2.300 meter Enggak Kita itu kan Ayah Yang mungkin Ayah saya itu Tidak Ayah saya itu Cukup lah ya Dia di kampungnya Ada sawah Apa Garmacu Cukup Tapi kan Kita gak bisa Mengandalkan Saya merasa Tidak bijak lah Kalau Kita Kemudian bersandar Kesana Makanya kemudian Ingin anaknya kan Yoyo Kami itu sebelah bersaudara Kang Wah sebelah Iya Sebelah bersaudara Jadi Alhamdulillah Anaknya sekarang Di rumah Ada satu aja Yang tewek Yang si Bungsu Itu Yang lain semua mandir Semua udah Ada yang ke Bandung Ada yang kemana Nah Dari situ Saya menangkap Bahwa Ya harus Hidup itu harus merih Dululah Ya merih Jadi kalau Bahasa Merih itu Merasakan kesakitan Terpuruk Penderitaan Puasanya luar biasa Nah hasratnya Mau beli Yang mewah-mewah Jangan kaya temen saya Masuk ke toko Backpacker Langsung 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 Baru nih Padahal kantongnya pas-pasan Pas-pasan Kameramin tuh Jadi merih gitu ya Harus merih Nah itu Salah satu semangat Yang sering Saya ambil Itu dari kakek saya Dan juga dari akhir saya Harus merih Jadi Dia tidak beli sekaligus Nah ini Saat saya lulus Kuliah Itu kan Saya keliling Kemana-mana tuh Kebetulan Saya juga suka Nah saya juga terinspirasi Sama buku-bukunya Apa Hemingway Oh bukunya Weneto itu Weneto lah pokoknya Ya buku Weneto itu Ininya Maskong Ininya Pak Pram Ya itu Kalau ada Energi Yang beda Ketika Kita Bek-bekan gitu Kekeliling Dan saya itu Lakukan Saya buktikan Itu-betul Nah Saya itu berkeliling Alhamdulillah Saya akhirnya Sampai sekarang Saya tidak pernah Membuat lamaran pekerjaan Kang Jadi tidak pernah Membuat lamaran pekerjaan Kang Sampai bisa beli 2300 Tidak pernah membuat lamaran pekerjaan Tapi saya masuk di beberapa media Maksudnya Pernah di Jawapos Group Kemudian pernah di Metro TV juga Kemudian Nah itu Manfaat filosofi lautan itu Seperti itu Mungkin Gaul Siraturahmi Iya Iya Itu Mungkin dari itu juga Nah Waktu lulus kuliah Saya Itu saya semester Lima aja itu Udah penyempat pekerjaan Kang Jadi semester lima Mister lima udah punya pekerjaan Kalau anak di kampus itu Di kampus itu Kalau misalnya saya anak di kampus Ke kantin Ke kantin bisa ngajak Kita yang bayarin gitu Itu tapi Jika gitu kan Korban yang cewek itu banyak Itu dia kak Kita ini agak Agak kuper tuh Harus belajar tuh Woi cut 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 Jadi kayak gitu Tapi Bisa memberi manfaat Nah jadi Itu kemudian Saya belajar Saya harus bikin Lubung kreatif Rumah dunia Bisa dia Tumbuh bagus gitu ya Masong tuh gitu kan Di rumah dunia itu Menanamkan yaudah Kamu harus menjadi virus Jadi Menyebarkan Jangan menyebarin Jangan menjadi penerima Tapi pemberi Iya virus lah ya Jadi Bahasanya Kalau soal nerima Memberikan itu Relatif ya Relatif lah ya Mungkin Hari ini kita menerima Besok kita memberi Tapi So far Tangan di atas Lebih baik Daripada tangan di bawah Iya makanya kalau temen saya makan Saya main nyongkak Gak pernah minta Karena tangannya di atas Betul-betul Jadi filosofinya menjadi virus Jadi bisa menyebarkan kebaikan Jangan juga Berpikir harus selalu Mendapatkan keuntungan Dalam waktu dekat Betul-betul Karena yang dilihat oleh Tuhan Itu kan proses kan Persis sekali Kalau di agama saya itu Islam kan Itu emang agama saya apa? Ya ada bahasa Orang yang bermanfaat itu kan Orang yang terbaik itu Orang yang bermanfaat Oh ya Orang terbaik itu Netizen yang baik hatinya itu Maka saya selalu bilang Netizen yang baik hatinya Karena Orang yang terbaik di mata Tuhan Adalah orang yang bukan punya Jabatan tinggi Bukan punya harta yang biasa Bukan kegantengannya Seperti salah Yang penting adalah Dia bisa bermanfaat Bagi orang lain Betul Luar biasa hari ini Netizennya Dapat banyak banget obrolan Dapat banyak banget hikmah Insight yang luar biasa Ada satu pertanyaan pribadi Yang harus saya tanyakan Ini gak ada di channel-channel yang lain Nah, gak ada Khusus dosen galau Khusus dosen galau Tanpa script One take One shoot juga ya One shoot juga No edit-edit Langsung tanya Oh jadi gak di edit tadi Gak ada edit-edit tadi Gak ada edit-edit tadi Gak ada sekali Ngalain dari konfusen Ini modal Nah, gue tanya dulu Ini modal membangun Bangunan yang luar biasa Peralatan shooting Kemudian Bangunan yang Wah Keren deh Kalau pokoknya gue datang ke sini Karena yang luas Itu modalnya dari mana? Ya Ini justru Saya merasa ini Awal Kang Karena Jadi waktu Saya lulus tadi Cerita Oh saya harus bikin Lumbung kreatif itu Kerja-kerja kebudayaan Oke Kerja-kerja Kerelawanan tadi Soulbreaker Oh kerelawanan Jadi Karena dia tidak komersil Jadi di awal Memang tidak ada niatan Untuk komersil Tidak Jadi Mengalir aja Jadi Kalau yang Kita arahkan Itu Tapi juga kan Kita harus balance Antara kerja kebudayaan Dengan kerja komersil Nah kerja komersilnya itu Kami membuat Corporate Jadi kan sebetulnya itu Kita udah Harus Sorry nih Sharing aja maksudnya Kadang-kadang Dan itu pilihan Saya Saya tidak Tidak melarang ya Apa kerja budaya dulu Apa kerja sosial dulu Tadi Lalu kemudian Kerja corporate Tidak apa-apa Itu kan Sah-sah aja kan Sah aja bagi saya Tapi Bagi saya itu Tidak sah Kalau bagi saya Bagi saya harus kerja Corporate Jolung Corporate Perusahaan Kemudian dia baru Dia mensubsidi Kerja budayaan Jadi Itu yang saya buat Perusahaan dulu Saya Bikin production house Kemudian Bikin Agensi Media Nah ini yang kemudian Jadi Cikal bakal Ketika udah running Alhamdulillah Dari 2010 Saya keluar Dari Metro TV Itu serius Develop ini 2015 Saya buat Lemung Kreatif 2015 Bikin Lemung Kreatif 5 tahun Sudah bikin TV Jadi 2015 Itu Saya udah running Alhamdulillah Itu Job Lumayan banyak Sebelum Drone Banyak Kita udah Punya Duang Sebelum Punya Sebelum Orang Ramai DSLR Kita udah Pakai DSLR dulu Jadi Ada inovasi Dan kebaruan Sehingga orang Si klien itu Merasa Puas Tapi Alat itu kan Investasi Untuk belajar Teman-teman Yang ada di Lubung Kreatif Itu diminta bayaran Gak sih Kalau yang perusahaan Itu kan Komersil Berarti kan Maka kami berpikir Adalah Untuk urus-urusan Bisnis Ngobrol Segala macam Itu di Sultan Communication Itu perusahaan kami Perusahaannya Sultan Communication Untuk ngomongin Kita itu Komunitas Itu Lubung Kreatif Jadi Teman-teman Yang bekerja Di Sultan Ya kan Di Pedas Tadi Itu harus Kewajiban Untuk ngajarin Orang Sekelilingnya Gitu Jadi Ada anak-anak Kampung Di sini Harus kamu Ajarin Anak Grafis Nah Terus Ada Anak Teman-teman Di Kampus-kampus Sekitar Di sini Anak Komunikasi Training Di sini Itu Free Incas Pakai Equipment Tentukan Kita Ada Beberapa Cluster Ada Yang Oke Ini Buat Karena Ini Sudah Sering Dipakai Buat Latihan Boleh Itu Biasa Begitu Kami Baru 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 Kalau Yang Lama Ini Kasih Jadi Kita Buka Kelas Multimedia Di Atas Di Hall Di Hall Itu Lantai 2 Nanti 2 Netizen 5 tahun Udah bisa Berkah Dari Allah Amin Itu Kang Jadi Mungkin Lubung kreatif Beli tanahnya Juga sama Ini Tidak Serta-merta Langsung Beli Sekaligus Nyi 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 Luka 300 Meter Bikin Nah Kam Bikin Kamar Dulu Itu Dulu Ingat Dan Relatif Yang Ikut Disini Itu Semua Orang Lama Saya Jadi Orang Yang Ikut Berjuang Merih Tadi Ikut Merih Nah Bikara Soal Merih Berapa Penghasilan Pertama Kali Ketika Membuat Production House Atau Sisi Komersilnya Saya Dulu Karena kan Saya Belajar Di Komunikasi Politik Kemudian Saya Senang Di Politik Tapi Saya Tidak Masuk Politik Praktis Bedanya Sampai Sekarang Saya Suka Diskusi Politik Suka Baca Baca Buku Buku Politik Nah Itu Kemudian Saya Dipakai Jasanya Untuk Buat Personal Branding Salah Salah Cernu Wali Kota Jadi Persis Saya Di Keluar Dari Metro TV Itu 2011 Ya Itu Ada Yang Suruh Minta Tolong Buat Profile Video Profile Salah 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 Kota Nah Jadi Alhamdulillah Tukang Itu Besar Banget Bisa Beli Tanah Lagi Jadi Itu Awal Justru Kameranya Saya Belum Punya Kamera Jadi Saya Dari Situ Kemudian Saya Invest Memang Itu Effort Lumayan Kenceng Awal Fabl Itu Warawiri Nih Kayak Gitu Membangun Itutama Yang paling penting Supra Struktur SDM Itu Buat saya Harga yang mahal Betul Kalau SDM harga yang mahal Kalau alat rusak Bisa ganti Bisa ganti SDM rusak Susah di sini eh itu yang kemudian kenapa menjawab kami agensi media nggak pernah di agensi kan jadi dia nggak boleh punya media dong betul karena itu wasit kan dia yang ini ya itu dari 2010 buat sampai 2017 kemarin kami saya enggak tertarik untuk bikin media ya karena saya harus harus independen ya apalagi saya perusahaan kita jurnalistik kan jadi paham posisi-posi jurnalistik posisi-posisinya iya nah baru itu sekarang ini 2018 saya bikin Sutan TV TV karena ada nah itu ada inovasi kebaruan dan challenge digital kan Nah itu harus menyesuaikan kita kan luar biasa ini tidak yang baik hatinya ini perjalanan seorang Abah Roji seorang konsultan politik konsultan politik ahli ya staff ahli amatir saya amatir sudah melanglang ke kiri ke kanan ke depan belakang membangun komunitas lumbung kreatif dengan merih luar biasa gitu kan siapapun bisa belajar di sini siapapun bisa berbagi di sini sudah kuliah juga kuliah punya istri punya anak mobilnya banyak di jalan tol di jalan tol aja gitu kan saya melihat itu sudah pencapaian luar biasa kira-kira nih ada enggak satu hal yang belum dicapai atau beberapa hal yang belum dicapai dan ingin dicapai seorang Bang Roji Bang Aji iya iya eh tentu saya ada capaian-capaian ya yang saya udah bersyukur lah ya bisa bisa melibatkan kawan-kawan teman-teman di sini nah yang cukup sebetulnya membuat hati saya itu Alhamdulillah lah itu disini di komunitas ini tadi kampung ini ada tiga orang yang dia tadinya membantu-membantu gitu ya nah saya harus bilang mereka tadinya OB gitu kan tapi saya selalu mencaleng kamu tuh pasunya harus berubah dari OB nambah lagi nambah lagi nah stadiumnya harus naik iya kawadranya harus naik betul jadi hari ini baik besok lebih baik Oh ya gitu kan kira-kira nah ada tiga orang di sini anak ada kampung yang tertular dengan semangat itu dari dia belajar terus sampai dari tidak bisa apa-apa ibaratnya hanya ya hanya yang umum-umum sekarang udah spesifik megang kamera megang jadi video kameramen yang anda lah ya sering sekarang saya sering bawa ke Jakarta ada juga yang dia medsor spesialis jadi udah 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 diarahin digempur hampir 5 tahun tuh ya udah bisa akhirnya ada lagi nih satu lagi nih ya udah ngerti equipment gitu kan jadi itu orang sini semua orang di lingkungan sini luar biasa luar biasa itu sebenarnya saya mungkin tidak berpikir luas bisa memperdayakan banyak orang tapi di kampung ini udah ini aja saya udah sekitarnya dulu iya udah 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 uh saya Alhamdulillah gitu itu aja sih Mas sebenarnya kan aduh nggak terasa banget udah ngomong panjang lebar luar biasa panjang lebar kali tinggi kali dalam sama dengan seorang Abah Roji gitu kan Abah apa Bang Aji itu kan yang luar biasa sesuai dengan namanya Setia Karya setia berkarya kalau Setia Karya itu ini itu ini Mas Gong itu dari pergolakan di kreatif jadi ada nama Samaran nickname setia berkarya kita doain ya mudah-mudahan Bang Aji ini tetap konsisten di jalannya menempat kasih kan aduh lumbung kreatifnya juga selalu memberikan manfaat yang luar biasa apapun pencapaiannya tetap menjadi orang baik yang amin terakhir buat netizen yang baik hatinya kalau untuk netizen nih agak khusus mungkin ya karena saya juga bergerak juga main di digital itu saya hanya ingin bilang bahwa bijaklah bermedros jadi saya punya apa brand namanya jari bijak jadi kita harus membuatkan kan sekarang nih touch ini ya jempol itu membahayakan jadi sekarang udahlah mulai bijak jari kita manfaatkan lebih manfaat terus dengan sentuhan jari ini kita bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan juga bisa melakukan kejahatan iya iya betul kita pilih itu itu jangan dipilih makanya makanya saya thank you banget saya di hari ini gua datang disini nginep gratis dikasih nasi uduk tadi pagi gitu kan siap sama apa kameramin gua ada singkong ya nanti ya tadi kameraminnya bikin konten ya singkong ya singkong gitu kan terima kasih netizen yang baik bahwa setiap manusia selalu punya kisah luar biasa kita bisa mengambil hikmah mengambil pelajaran tapi yang patut diingat tetap terus berbuat baik amin bye-bye